Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana kabar Bapak Ibu pada hari tenang? Kali ini selamat berjumpa dengan Mata Dikta Teika Dalam Pembelajaran Saya mohon Bapak Ibu mencermati, mengikuti apa yang akan kita lakukan bersama-sama Kalau Bapak Ibu lihat di tayangan, Bapak Ibu lihat di tayangan atau lihat di laptop? Tolong laptop dimatikan Tolong laptop dimatikan Bapak Ibu sekarang calon kepala sekolah berada di ruang Dekat Laptop dimatikan, ditutup Tolong Bapak Ibu dikandat Tolong tutup Bapak Ibu tolong tutup Bapak dari mana? Tutup Alhamdulillah Saya diingatkan Karena saya mengingatkan Bapak, saya diingatkan Itulah kita harus saya mengingatkan langsung Jangan melapur orang lain Jangan ngomong di belakang Lebih baik begini, saya mengingatkan di depan orang lain Letakkan semua aktivitas Laptop, tutup Ibu, Bapak Bapak saat ini Alhamdulillah Ya begini, seorang depan sekolah harus tegas Contoh, kepada Bapak Ibu burunya Tegas Jelas instruksinya Alhamdulillah Berarti Anda lihat Bapak ikut bayangan di depan Gedung Bapak Pak Raskasi Ya Bapak duduknya di mana? Silahkan kembali itu, Mbak Ya Nanti ada wakunya Cepat, Mbak Mati gedung itu, Mbak Ya Gedung itu adalah gedung ini Yang sedang Bapak tempati Yang sedang Bapak bunyi Gedung NPPKS Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah Kami adalah lembaga satu-satunya di Indonesia Visinya Bapak Ibu sudah tahu Nah Harusnya tahu Bapak sudah kenal di sini sejak seleksi akademik Ya nggak? Nah Mestinya tahu Kalau nggak Waktu Bapak Ibu masuk ke sini kan membaca Ketemu nggak? Nah Nanti tanya Kalau nggak belum Sekarang saya beritahu Bapak ingin tahu? Ya Visi MPPKS adalah Menjadi lembaga terbaik Dalam mengembangkan Kepala Sekolah Yang amanah Berjiwa Kewikrausahaan Dan profesional Jadi lembaga ini adalah Lembaga untuk Menyiapkan Bapak Ibu Menjadi Tenaga Kepala Sekolah Ya Guru yang mendapat Kugas tambahan Kepala Sekolah Yang amanah Berjiwa Kewikrausahaan Dan profesional Ya Demikian Kalau ada yang mau bicara silahkan Kalau saya bicara di depan Bapak mau bicara silahkan Gini kan Di depan Nanti ada waktunya Bapak bicara Sekarang saya ingin bicara Bapak Ibu Hati Nami di depan Kalau mau bicara nanti Silahkan mau bicara Bapak mau bicara Ya Dia kan baru kenal Tidak usah takut Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Mengabekan kami Di depan Sejak awal Kami kan sudah Menyampaikan Tetapi Bapak Ibu Kan melihatlah Sekarang belum Waktunya praktek Untuk TIK Kenapa Bapak Ibu sibuk Sebentar Kami belum menerima pertanyaan Kita belum Belum masuk pertanyaan Ya Lanjut Belum Belum saatnya bicara Kan sekarang Kan ini bicara Nanti ada waktunya Untuk bicara Ya Bapak nanti ada waktunya bicara Jangan wadir Ya Sabar Pak Sabar Pak Nanti Pak Belum ada waktu Untuk bicara Nanti berhenti ya Bapak ikut sambil angkat tangan Terus juga beli Pak Silahkan Pak Angkat tangan Banyak sekali Nah terima kasih Pak ya Lanjut Pak ya Bapak Ibu Tadi Visi Lupa Lupa Baru saja Baru saja Bapak Ibu Nah ini kalau sudah jadi kepala sekolah Visi sekolah harus ingat Dan disosialisasikan kepada warga sekolah Ini salah satu Langkah sosialisasi Untuk Visi LPPKS Bapak Ibu sudah Menjadi bagian Dari LPPKS Sehingga kami Memberitahukan Visi LPPKS Yaitu Tadi Ya Bu Visi LPPKS Saya caranya Bapak Ibu Sehingga Sebenarnya Belum Tentang Tentang Visi Ya Jadi Makanya kami Beritahu Anak Masih Sekolah di Tempat Ibu Sekolah Ibu kan juga Perutahu Sekolah Visi adalah Membawa Arah Bapak Ibu Kemana Tujuan dari sekolah tersebut kan Impian dari sekolah tersebut Mau kemana kan Begitu Mencetak Begini-begini Gitu kan Ini juga begitu Jadi Bapak Ibu Masuk di tembaga kami Itu tujuannya Yaitu Kami akan Menyiapkan Menkembangan Kepala sekolah Yang Amanah Berjiri waktu Mereka usaha Dan profesional Itu Perkenalan kami Ya Kami Menajikan Sampai ingat Tim bersama Pak Lilo Kalau Pak Lilo Pak Tri Haryatmo Dan saya Nama saya Setiol Lantau Ya Nah Nanti bisa digolak Kita selesaikan Salah adat Di bintuan Lanjut Bapak Ibu Bapak Ibu Masih ingat Yang ini Tolong berdiri Pak Sebelah sini Tapi Meladuk Sebelah sana Sepalut Bapak Ibu Berdiri meladuk Ke sana Yang Sepalut ini Berdiri meladuk Ke kanan Ya Saling Berhadap Tengahnya Di sini Ya Bapak Ibu Tolong Ya Bapak Ibu Masih mengikuti Dekat Ya Masih mengikuti Dekat Ya Sekarang Mata Dekat Tika Bapak Ibu Yen-Yennya itu Masih ingat Waktu Kemarin Ya Spiritual Ya Bapak Ibu Kepala sekolah Yes Prestasi Be the best Energy Full Ya kan Bapak Ibu Di sini Lompok ini Ibu Buna Tengah Menyebut Kepala sekolah Di sini Menjawab Yes Nah Di balik Sekarang Di sini Menyebut Prestasi Di sini Di sana Menjawab Be the best Terus Baru-baru Energy Full Ya Siap Jadi Di sini Menyebut Kepala sekolah Di sana Menjawab Yes Kembali Di sini Menyebut Prestasi Di sana Menyebut Be the best Terus Baru-baru Menyebutkan Energy Full Siap Satu Dua Tiga Para sekolah Yes Prestasi BDS Energy Full Halo Tengah Alhamdulillah Luar 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 Terus Untuk apa saja internet itu Ada yang masih asing dengan internet Ada yang belum, ada yang sudah terbiasa Karena tadi sudah buka laptop semua ya Kita lanjut pak Langkah pembelajarannya Dalam waktu 2 jam Bapak ibu akan kami antar Tentang ini 1, 2 jam ini Bapak ibu nanti akan mendapatkan konsep Tentang presentasi lopa Hardware-nya, software-nya Mudah langkahnya dalam Menampilkan seperti tayangan begini Ya, konsep dasar itu Dan Praktek internet sesencil Men-download materi Video pembelajaran Untuk digunakan di sekolah bapak ibu Atau untuk guru bapak ibu Cara-caranya akan jajarkan, sampai membuat email Bapak ibu nanti selama insatu sini Diwajibkan Tugas mandiri Mengirim email kepada kami bertiga tim Tugas mandiri Belum dibuka pertanyaan Lanjut, lanjut pak Ya, takiannya bapak ibu proses ini Bisa menjelaskan dari web-subware presentasi itu apa sih Yang kedua, bapak ibu nanti bisa Mengoperasikan, membuat presentasi Kemudian menampilkan di LCD Yang ketiga, bapak ibu mencari learning object Ya, bapak ibu bisa menentukan Ini media pembelajaran yang tepat Yaitu sebagai video pembelajaran Download dari YouTube Ada caranya nanti diberitahu Jangan lelawat tim Ya, terus yang terakhir bapak ibu Mengirimkan file Ya, learning tadi Atau kirim surat email ke LP2S Atau ke tim kami ini bertiga Ini bapak ibu kalau bicara sendiri Bapak ibu kalau bicara sendiri Kami ada tim yang menilai bapak ibu Dalam kegiatan yang saya diri Ada yang mau didiskusikan bapak? Ada yang mau didiskusikan? Keluarannya diskusi Bapak sehat Nanti akan dibiskusi Nah, lanjut pak Bagian Kita bekerja Pembagian waktunya Bapak ibu Dua jam ya Yang pertama Kita nanti 30 menit Nanti diskusi Jangan mati Bu nyanyap Eh bu nyanyap Bu nyanyap Bu nyanyap Bu nyanyap Ada KB satu Ada KB hanya jual KB KB Kegiatan belajarannya jual KB saja Ya Tetapi tugas mandirinya Bapak ibu Wajib Sampai Nanti ini dua Disertikan Harapan kami Yaitu tagian tadi Ya Semua kepala sekolah Lulusan aluni LPBKS Profesional Tidak gaptek Setuju? Setuju Alhamdulillah Dan setuju berarti Tidak lulus Tulangi Setuju? Setuju Alhamdulillah Setuju semua Ya Ini memang suara saya Saya itu bukan Termasuk hewan Kalau hewan itu galak Ya Kami itu kan suaranya begini Ya Kan beda-beda strength ya Ya Betul Ada jawabnya yang ngomong sekarang Berikut lanjut Sekarang kita mulai Berdiri 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 Karena akan saya lakukan Pengelompokan Pengelompokan Bapak tidak bisa Menulis anggota Menulis sendiri Tapi kami Pengelompokan Pengelompokannya berdasarkan Bapak Ibu Yang masih Gaptek Siapa yang belum bisa Laptop Tunjuk jari Sini maju Yang belum bisa Urut Duduknya Satu Yang belum bisa Urut Di sini maju Di depan Menurut Maju Yang belum bisa Lekop Maju Di depan Nah ini biasanya Dari kepala semua Bapak Ibu Menjadi teman yang masih membutuhkan Bantuan Yang di belakang Untuk matis Belum menguasai Sudah Habal Menguasai Tolong Bapak Ibu Nanti Akan Kami Jadikan Kutor Subaya Kalau Lami Dalam waktu Dua jam Membantu Beliau Beliau Yang di depan Ini Sama sekali Malah Mau Dia Beliau Masih Pastikan Ya kan Bagaimana Bukan Bapak Ibu Ada Tadi yang Pak Saya baru Saya belum tahu caranya Ya itulah Baru beli Maka nanti Bapak Ibu pilih Tutor Subaya Bapak Ibu Bila Berkenan Juga pilih Sendiri Sekarang boleh Saatnya memilih Nanti Bapak Ibu Yang membantu Membantu Temannya Untuk Tutor Subaya Yang membantu Selamat Dibat ini Aku Seterusnya Sampai Seterusnya Bapak Ibu Akan Kami Berikan Bonus Apabila Benar-benar Berhasil Membantu Yang bersangkutan Mandiri Menguasai Tentang TIK Sanggup? Silahkan Sekarang boleh Pilih Pujuk Kedepan Berdiri Oh ya Terima kasih Lanjut Nah Prememory Dengar Pak Prememory Selesai Kelompok Sudah Bapak Ibu Tentang Sudah 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 Lanjut Setelah Kelompok Tiba 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 Kami Tadi Tadi Sesuai Jajikan Akan Membagikan Tugas Berkelompok 5-7 Tadi Dari 5-7 Bapak Ibu Diskusikan Itu Diskusikan Dan Presentasikan Mengenai 1,2,3,4,5 Anggotanya 5 Anggotanya 7 Anggotanya 9 Ya Maksimal 7 Kalau 9 Geser 7 1 Lompok Boleh pilih Diantara 1-9 Syukur-syukur Setiap orang Bisa Mengerjakan Semua Waktunya 9 menit Dari Sekarang Silahkan Dikerjakan Pak Di sini Bukan kerja Tentang Komputer Pak Tetapi Menjau Ya Mereka Nanti 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 Bapak Ibu Pajol Ini Kompoknya Bukur-bukur Tadi Tolong Bapak Ibu Yang merasa Sanggup Membantu Kasian Nih Bio-bio Tolong Butuh Bantuan Maju Pak Untuk Pak Bantuan Ini Pak Suno Tolong Itu Butuh Bantuan Nanti Bu Nih Bu Itu Butuh Kelompok Kelompok Masaya Tujuh Ya Pak Kelompok Cukup Cukup Dari Kuri Ya Kumpul 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 Ya Boleh kembali Sekarang kita cermati bersama dari permasalahan abang ya Tadi tentang pembelajaran ya Bapak Ibu tidak asing istilah pembelajaran itu Pembelajaran adalah proses ya proses interaksi antara guru anak ya strategik dengan pendidik ya Dalam Dan sumber belajar Dalam suatu lingkungan pendidikan Itu pertama makanya Kedua Usaha yang dilakukan oleh seseorang atau tim Lompok Untuk menghasilkan sesuatu agak dapat dipakai untuk orang lain dalam belajar Lanjut Pak Tentang TK Tadi kan bermasalah TK Tidak TNL Tidak ada di informasi Tadi kan tidak tahu ya informasi itu apa Teknologi Merupakan bagian dari sarana Ada prasarana Kemarin sudah tahu tentang sarana-prasarana Ada Dari Sob Use Jadi Jalan komputer ada Tiga Bagian yang utama Pengguna Perangkat keras Perangkat menang Berikutnya Sistem dan motif Metode Tentang informasi yaitu Perlehan Ada penyandian Ada proses pengkomunikasi Pengolahan Penafsiran Penyimpangan Pengorganisasi Dan kemudian data yang berbakat Itu yang dimaksud informasi Kemudian Kalkulator Radar komputer dan selesai Lanjut Pak Tentang teknologi Komunikasi Yang dimaksud teknologi komunikasi Ada bagian Sarana-prasaranya Struktur Kelembagaan Dan nilai-nilai Sosial Komunikasi itu apa? Pengumpulan Penyimpanan Pengolahan Pertukaran Penyebaran Informasi Dari sekarang tadi Informasi Ya Sehingga terjadi Pemahaman Atau persepsi Persamaan persepsi Dan atau tindakan Apa saja itu? Radio, televisi, film Dan seterusnya Lanjut Pak Nah Sekarang TIK Sinergi antara teknologi informasi Dan teknologi komunikasi Disinergikan Satu kan menjadi bahwa itu Teknologi informasi Dan komunikasi Atau TIK Lanjut Sinergi Pak Belum tutup Pak dokter Seningnya Suntik Kamu suntik kaca Lanjut Untuk tahapan Pembelajaran Berbasis UNESCO Kalau kita Cermati Secara Internasional Pembelajaran Gerakan Berbasis TIK Bapak Ibu Lanjut Pak Pilihan ini Pilihan ini Di antara Empat Satu mungkin Tepat di sebelah Bapak Ibu Pilihan mana Dari empat ini Apa ini Wah hebat Ibu Sekolahnya sudah Berat Sabar Sabar Apa ini Guru TIK Semua guru mata pelajaran Semua guru mata pelajaran Memang TIK Luar biasa 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 Harapannya Bapak Ibu Sampai Transforming Tapi Kita lihat Pola Pembelajaran Yang selama ini Berkembang Kita lihat Satu Ketak Informal itu Ke arah Sumbu Bebas Dan informal Ketak sekali Pembelajaran Dengan media Pak Sabar Bapak Satu Ketik Sikap sabar Satu aja Pak Pak Masa Klik Nah Selama ini Mungkin Di sekolah Bapak Ibu Seperti ini Jangan Belum tadi kan Mediannya Apa Bapan Tulis TIK TIK Video TIK 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 CL Tidak apa-apa Tidak salah Tidak salah Boleh Media Lanjut Sekarang Pembelajaran Pembelajaran Melalui Media Sekarang Melalui Media Gambarnya Apa Di situ Guru Tidak Aktif Menulis Selain Pemperhatikan Media Melalui Media Lanjut Pak Terus Lanjut Berikutnya Yang ketiga Pembelajaran Aneka Sumber Apa Maksudnya Ada radio Radio Pendidikan Wah Luar biasa Ada yang punya Di sekolah Radio pendidikan Pembelajaran Berbasis Aneka Sumber Perkosakan Wah Biasa LCD Lanjut Pembelajaran Melalui Teika Sekarang Ini Yang Sedang Apa Trend Sedang Trend Sekarang Berat Papan Guru Ulung 2013 Guru Teika Hapus Gantikan Sudah Bisa Teika Bangan Muridnya Sering Keluar Net Sudah Main Itu Setelah Pulang Dari Praktek Dari Informasi Keluar Berikutnya Sisi Pola Pengelajaran Berkembangan Selanjutnya Mengarah Kepada Pembelajaran Berjaringan Begini Pak Guru Di sekolah Bapak Ibu Mungkin Akan Terjadi Seperti Belajar Berjaringan Pengetahuan Akses Tadi Tujuan KB2 Yaitu Mengarah Pada Download Sumber Pembelajaran Lewat Internet Lanjut Pak Jaringan Pengetahuan Tidaknya Internet Satu Sumber Sumber Saja Bahkan Luas Sekolah Rumah Bisa Di rumah Sekarang Pembelajaran Pembelajaran Ada Pusat Sumber Belajar Pusat Kampus Atau Sekolah Pribadi Di sekolah Di rumah Warnet Pembelajaran Suka Pembelajar Ini Arah Pendidikan Kita Indonesia Akan Kesana Nah Sekarang Perkembangan Arah Perkembangan Perkembangan Tadi Yang Terakhir blender-blending blender ibu sering dengan blender es, jus, berbagai buah, campur pembelajaran blender seperti ini, terpadu, belajar terpadu pun pakai penggabungan berbagai cara dan peristiwa belajar untuk terciptanya belajar yang lebih bermakna, nah orang yang sana ya kemudian penerapan serangkaian kegiatan interaksi dan sebagainya ya lanjut pak, ya prememory ya bapak ibu, lanjut terus pak, ini perkembangannya, apa tatap muka dulu, kemudian pakai virtual, berkembang, 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 lanjut pak nah komponen pembelajaran berjaringan, lanjut pak terus, fasilitator, berbasis take, ya lms, cms, ini bapak ibu, hanya dua butuhnya infrastruktur, antena dan komputer, insya Allah bisa jalan selesai, tentang tadi, bapak ibu kan bertanya tadi, tentang diskusi dari nomor 9, ya kebanyakan belum tahu, sekarang sudah sampai, sekarang kita masuk pada pembelajaran KB1 yaitu perkenaan tentang bahan presentasi, bahan keras atau perangkat keras yang berbicara apa karena, perangkat keras tentang apa saja, belum dibuka pertanyaan, sabar kita lanjut ke tim kami, bapak Taufik Lilo, waktu sepuluhnya kamu berikan ya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu bapak, saya kepasangan sekolah yang saya menyatukan ya, hankan